Ya pemirsa dua warung sayur milik warga hangus terbakar di lelap si jago merah. Lokasi kejadian ini tepatnya berada di samping sekolah luar biasa atau SLP yang beralamat di kecamatan Tlanepura, kota Jambi pada Jumat 15 Maret 2024. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai angka yang cukup fantastis. Informasi kejadian, kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dengan gerak cepat, api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran yang menerjunkan 6 armada serta 40 personil, serta melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan masyarakat setempat. Menurut Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi, api berasal dari arah belakang rumah yang dengan cepat menyambar ke bagian depan rumah. Dugaan sementara dikarenakan oleh konsleting arus listrik, namun petugas masih berupaya mendalami penyebab utama. Afandi menambahkan, pada kejadian kebakaran ini, tidak ada korban jiwa yang berjatuhan, namun kerugian diperkirakan mencapai angka 100 juta rupiah. Pada jam 3.11 kita menerima laporan melalui komprator pemadam kebakaran, sudah di belakang 1.12. Adanya kejadian kebakaran, lapak, itu pun tempat usaha, dua tempat, dua tempat, dua tempat, dan juga, dan kita langsung menerima, dan kita dengan menemukan 6 armada, laporan wajib, di backup dengan tim responden, dari proses pelanai, dari panggungan pelanai, dan juga dari camatan, dan juga dari penggunaan, jugaan sementara ini adalah dari musim. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.